Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atas izin Allah, kita masih bisa berjumpa di video ini. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Nah, masih seputaran bagaimana cara memanjangkan nafas. Kita akan melanjutkan hari ini karena kemarin saya sudah memberikan trik atau teknik-teknik bagaimana cara memanjangkan nafas seperti kori-kori A. Dan hari ini kita akan melanjutkan ada beberapa poin-poin yang harus kita ketahui sebagai penunjang untuk latihan pernafasan kita. Ini juga merupakan pengalaman dari saya pribadi ya. Jadi, kalau teman-teman ingin mengikuti boleh. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, ada baiknya teman-teman memberikan support kepada kita dengan menekan tombol subscribe, like, dan share kepada teman-teman yang mungkin membutuhkan video seperti ini. Baik teman-teman, kita mulai saja. Ada pun penunjang lain untuk latihan pernafasan kita. Yaitu yang pertama, biasakan meminum air hangat satu gelas sebelum tidur dan bangun tidur. Karena yang pertama, meminum air putih sebelum dan sesudah tidur dapat membersihkan tubuh kita dari racun-racun. Kemudian, dapat membersihkan tenggorokan kita dari lendir-lendir. Silakan teman-teman coba nanti dan rasakan bagaimana manfaatnya. Kemudian yang kedua, perhatikan makanan. Teman-teman harus memperhatikan makanan yang teman-teman konsumsi. Dan saya sarankan, minumlah banyak-banyak air putih di siang hari. Kemudian, makan buah-buahan dan sayur-sayuran yang mengandung air ya. Karena makanan itu dapat mengganggu sistem pernafasan kita gitu kan. Dimana kalau sistem pernafasan kita terganggu, otomatis suara kita juga akan terganggu. Seperti batuk, serak, dan lain-lainnya. Kemudian, teman-teman jangan merokok. Karena itu dapat memberikan racun pada tubuh kita. Oke, selanjutnya yaitu Biasakan bangun pagi. Kalau bisa sebelum subuh. Usahakan sebelum subuh itu kita udah bangun. Kemudian, selanjutnya minum air hangat tadi. Dan lakukan olah pernafasan. Seperti video yang sebelumnya. Ambil nafas dalam-dalam, kemudian turunkan atau keluarkan pelan-pelan. Dan lanjutkan dengan mengambil nafas dari mulut. Kemudian keluarkan dengan suara. Lakukan pembersihan tenggorokan dengan cara memasukkan satu jari kita ke pangkal tenggorokan. Sehingga kita dapat mengeluarkan lendir-lendir yang ada di tenggorokan kita sendiri. Teman-teman belum siap atau belum terbiasa dengan cara seperti itu. Dengan cara sendiri. Teman-teman bisa menggurah tenggorokan atau menggurah dengan cara gurah tradisional. Atau meminum pil gurah. Itu sangat membantu bagi kita untuk mengolah nafas ataupun suara. Baik teman-teman, mungkin itu dulu penunjang-penunjang tentang latihan penafasan kita pada hari ini. Jika teman-teman sudah sungguh-sungguh melakukan langkah-langkah yang tadi, insya Allah akan ada perubahannya untuk teman-teman. Karena ini juga pernah saya lakukan. Alhamdulillah ada perubahan dan terus saya lakukan. Mungkin teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama seperti saya. Baik teman-teman, itu dulu. Semoga bermanfaat dan menjedah wajerdah siapa yang bersungguh-sungguh ia akan mendapatkan. Bagi teman-teman yang merasa ini bermanfaat, silakan di-share kepada teman-teman yang mungkin membutuhkan video-video seperti ini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan-kekurangan dalam penyampaian. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.